Kalau jalan bareng cewek, apa yang harus lo lakukan buat menjaga dia? Biar dia lebih aman dari ancaman kayak copet, jambret, dan orang-orang yang punya niat jahat. Nah, bahasan inilah yang akan gue share sekarang. Berdasarkan yang gue pelajari dari prinsip-prinsip di bela diri krafmaga. Bisa diterapkan saat lo jalan sama seorang wanita. Gak cuma sama pasangan, tapi bisa juga sama ibu, tante, adik cewek, atau teman. Berikut penjelasannya. Nomor satu, kalau jalan berdua ditrotoar, pastikan lo ada di sisi luar. Posisikan diri lo di samping si cewek. Pastikan lo yang lebih dekat ke jalan raya, cewek lo di sisi dalam jalan. Selain bahasa tubuh yang dianggap sebagai gentleman, sebenarnya ini juga ada tujuan praktisnya bro. Kalau zaman dulu, ini dilakukan biar kalau ada cipratan dari jalan, lo bisa nutupin cipratannya biar gak kena si cewek. Istilahnya pasang badan. Zaman sekarang, penerapan praktisnya adalah biar kalau ada jambret yang pakai motor, akan lebih susah mau narik bareng si cewek karena ketutupan sama badan lo. Nomor dua, kalau lagi shopping di tempat terbuka, pastikan lo jalan di belakang si cewek. Misal di pasar, atau di pasar malam yang terbuka, bisa juga di buzzer. Atau saat jalan-jalan di lokasi turis yang ramai. Kalau niatnya udah belanja, cewek biasanya suka lupa dunia. Mereka terlalu fokus muter-muter dari satu tempat ke tempat yang lainnya, pilih barang. Tingkat kewaspadaan mereka turun banget saat nafsu belanjanya naik. Makanya, banyak ibu-ibu yang gak sadar kecopetan saat sedang belanja. Nah, dalam keadaan ini, pastikan lo berdiri di belakang si cewek. Biarin si cewek yang nentuin arah, mau belanja kemana sampai sesi belanja dia selesai. Kenapa di belakang cewek? Bukannya cowok wajib jadi pemimpin, bro. Ini demi keamanan, bro. Khusus dalam kondisi belanja di tempat terbuka, di mana perhatian si cewek gampang banget teralihkan. Saat lo di belakang si cewek, lo bisa lihat orang yang datang dari depan, belakang, dan samping kanan-kirinya. Kalau lo di samping atau di depan dia, bakal ada blind spot yang gak kelihatan. Jadi, lo bisa mengantisipasi kalau ada orang yang mepet-mepet, mau mencopet diam-diam dompet si cewek. Dalam kondisi ini, gue saranin lo waspada banget ya, bro. Jangan main HP, jangan tengok-tengok sendiri, tapi fokus liatin si cewek. Nomor tiga, kalau semisal lo harus terlibat pertarungan, apa yang harus dilakukan si cewek? Misal lo lagi jalan berdua, tiba-tiba ada ancaman. Lo udah berusaha menghindari pertarungan, tapi ternyata gak bisa terelakkan. Apakah si cewek harus bantuin lo bertarung? Bantu kebukin yang nyerang lo? Gak, bro. Jawabannya, sebisa mungkin si cewek harus menjauh dari lokasi pertarungan. Terus teriak. Minta tolong cari bantuan. Kenapa? Karena itu akan jadi lebih mudah buat lo. Lo bisa fokus melumpuhkan penyerang lo. Kalau si cewek masih di situ, apalagi ikut coba bertarung, konsentrasi lo akan terpecah. Harus menyerang dan melindungi si cewek. Makanya, kalau lo mau jalan ke suatu tempat yang dirasa agak rawan, atau kalau lo punya pasangan, selalu kasih tahu hal ini ke dia. Bahwa kalau semisal lo terlibat pertarungan, jangan sampai dia ikut kebuk-bukkan. Langsung minta dia balik badan, lihat sekitar terus seluruh lari ke tempat yang aman, dan teriak minta pertolongan. Tapi ingat ya bro, sebisa mungkin lo juga harus menghindari pertarungannya. Ajak si cewek kabur kalau masih bisa kabur. Lebih baik lagi, kalau lo berdua peka dari awal, kalau ada gelagat nggak baik, ada potensi ancaman, hindarilah. Jangan lewat jalan itu. Gue akan bahas teknik kabur dari ancaman di jalan yang baik dan benar di next video. Kesimpulannya, ini yang bisa lo lakukan saat jalan bareng cewek, untuk bikin dia lebih aman dari ancaman. Satu, kalau jalan di trotoar, pastikan lo yang ada di sisi luar, yang lebih dekat ke jalan raya. Dua, kalau cewek lagi shopping di tempat terbuka, pastikan dia yang di depan lo di belakangnya, biar bisa lihat sekeliling. Tiga, selalu kasih tahu cewek, kalau misal lo terlibat pertarungan, yang harus dia lakukan adalah lari ke tempat yang aman dan minta tolong. Oh ya, pastikan lo selalu siaga saat jalan bareng cewek. Share kalau lo juga punya tips lain, bro. Semangat.